Mama Dahlia, 5 tahun idap kanker, Kiki Farel Pilu Mama Dahlia, Ibunda Kiki Farel, dikabarkan sedang berjuang melawan kanker dalam tubuhnya sejak tahun 2017. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kiki Farel pada hari Minggu 17 April. Kiki mengatakan bahwa Mama Dahlia terakhir kali diajak jalan-jalan oleh anaknya pada tahun 2016. Setelah itu mulai tahun 2017, Ibunda Kiki Farel difonis kanker meski akhirnya sempat dinyatakan sembuh. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, kanker kembali terdeteksi di tubuh Mama Dahlia. Sampai tahun 2022, Ibunda Kiki masih harus berjuang menghadapi penyakitnya. Lantas, bagaimana kondisi Ibunda Kiki Farel saat ini? Menurut keterangan Kiki, Mama Dahlia sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saat ini kondisi Mama sangat buruk sekali. Sampai ada tumor yang menutupi saluran air seni. Jadi saat ini Mama sedang melakukan membedahan agar air seni dapat keluar melewati jalur lain. Tulis Kiki dalam caption sembari memperlihatkan potret Mama Dahlia. Selain itu, Mama Dahlia juga tak bisa makan lewat mulut karena selalu muntah. Kondisi itu membuat gula darah Mama Dahlia hanya empak bulu dan makan lewat infus. Kiki pun menyelipkan sepenggah doa dalam caption. Setelah netizen dan tekan artis menuliskan doa kesembuhan untuk Mama Dahlia dan memberikan support pada Kiki Farel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!